Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Niyudhi rohu ala dini kuli wa kafabilahi syahida Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Sahabat Aisyah dimanapun berada bertemu lagi pada acara Binsay Bincang Santai Aisyah Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema berjudul Sabar dan sholat bekal dunia dan akhirat Dalam menampaki kehidupan di dunia ini tentunya cobaan, rintangan, dan halangan Yang terkadang tervisual pada munculnya kesedihan Kebahagiaan dan harapan senantiasa akan kita alami Dimana ada kesedihan, kelak nanti akan ada kebahagiaan Dimana ada kesulitan, kelak nanti akan ada kemudahan Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-inshiroh ayat 6 Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Innama'al usri yusroh Yang artinya Sesungguhnya Sesudah kesulitan itu Ada kemudahan Lalu modal apa yang harus kita miliki Agar kita benar-benar siap dalam menapaki kehidupan dunia yang fana ini Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Telah memberikan kita pedoman atau panduan Sehingga kita tidak salah langkah dalam menapaki kehidupan dunia ini Panduan atau pedoman itu berupa sabar dan sholat Sabar dan sholat adalah dua hal yang penting Kunci menggapai bahagia dunia akhirat Bagi hamba Allah yang sedang dalam perjalanan Menapaki panas dan kerasnya dunia ini Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut sabar dan sholat Dua kali dalam surat yang sama Ini adalah bukti Bagaimana dua hal ini bisa menjadi panduan kita Dalam menapaki kehidupan dunia Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa sta'inu bissoberi wa sallat Wa innaha la kabirutun illa ala al-khoshi'in Yang artinya Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Dan sholat itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina aman usta'inu bissoberi wa sallat Inna allaha ma'assobirin Yang artinya Dan mohonlah pertolongan Allah Dengan sabar dan sholat Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Sahabat Aisyah yang saya banggakan Dua ayat di atas menjadi bukti konkret Bahwa pedoman utama Seorang mu'min dalam menapaki hidup di dunia Sabar sebagai bukti metafisik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Semua yang terjadi di dunia ini Merupakan ketetapan Allah Dan kita hanya perlu bersabar Dalam menunggu ketetapan Allah Yang selanjutnya itu Entah berupa Kebaikan ataupun keburukan Karena sejatinya kita milik Allah Dan akan kembali kepadanya Sholat adalah bukti empirik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Apapun yang terjadi di dunia ini Baik itu kebahagiaan ataupun kesukaran Kita tidak pernah Melupakan kewajiban kita Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah Selain posisi sabar dan sholat Menjadi dua hal yang penting Dalam menapaki kehidupan dunia Sabar dan sholat juga memiliki Dua fungsi utama Pertama Sabar sebagai kunci keberhasilan Menurut Muhammad Sabar dan sholat bin sholat al-usaymin Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan Dengan bersabar Masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan Menurut al-kurtubi Dalam menafsirkan surah al-baqarah ayat 40 Sabar mencakup tiga hal Satu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan Yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala Kedua Sholat adalah sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Menurut Muhammad bin sholat al-usaymin Sholat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama Menurut al-kurtubi dalam menafsirkan surah al-baqarah ayat 45 Bahwa sholat yang utama adalah sholat yang dikerjakan dengan menghadirkan hati Bukan hanya sekedar gerakan sholat pada umumnya Sahabat Asia dimanapun berada Semoga sabar dan sholat Bisa menjadi kekuatan motivasi kita Untuk menampaki kehidupan dunia Sesuai dengan arahan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah s.a.w Sehingga orientasi kebahagiaan dunia dan akhirat Dapat kita raih Amin Wallahu alam jiswab Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!